Pemirsa Bacalek Partai Perindo dengan langkah pasti bergerak untuk mempersiapkan diri, maju menjadi legislatif provinsi, melaksanakan rapat pemantapan tim kerja akar rumput untuk memastikan kekuatan dukungan dari masyarakat hingga ke tingkat RT. Dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Februar Rahman, Bacalek Provinsi Sumsel Dapil Sumsel Jumai Ningsi melaksanakan rapat pemantapan akar rumput Partai Perindo. Setelah melakukan koordinasi dengan seluruh DPC Partai Perindo Kota Palembang, guna menyusun strategi penguatan partai ke tingkat RT untuk meraih kemerangan pada pemilu 2024 mendatang. Bacalek Provinsi Jumai Ningsi telah mempersiapkan diri untuk maju menjadi wakil rakyat melalui Partai Perindo. Ia terus bergerak melakukan koordinasi persiapan percepatan penguatan struktur kepengurusan akar rumput untuk menyusun strategi kemenangan hingga ke tingkat RT. Kerja keras ini diapresiasi sepenuhnya oleh Ketua DPW Partai Perindo, dengan antusias memberikan dorongan kepada tim kerja. Mendekankan semua kader partai terus berjuang memajukan Partai Perindo di Palembang. Mempersiapkan saksi-saksi di setiap TPS yang sudah terbentuk di tingkat kelurahan hingga RT yang siap memenangkan perolehan suara. Kita menargetkan seluruh TPS-TPS itu kita punya panglima-panglima perang untuk memenangkan Partai Perindo di semua TPS. Sehingga hari ini kita konsolidasi di Sumsel Dapil Palembang B untuk memastikan bahwa di semua TPS untuk berisi semua orang-orang yang bisa merekrut masyarakat sekitarnya untuk memenangkan Partai Perindo di tingkat TPS. Menurunkan dari tim saya selaku dari mulai koordinasi pencapatan kelurahan sama RT ya, RU. Jadi kita menempatkan orang-orang tersebut untuk cari suara melalui pemilih tetap dulu Pak, yang sudah pasti ya Pak ya, yang sudah pasti untuk memilih kita dengan cara mengumpulkan data mereka dan akan kita sortir lewat IP kita. Dari Palembang Ahmad Syaiful, IJus, melaporkan.